Siap diperiksa jadi saksi penyidikan dugaan korupsi di Kemenaker, Cak Imin penuhi panggilan KPK. Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar atau Cak Imin menepati janji penuhi panggilan KPK. Cak Imin tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, sekira pukul 9.51 waktu Indonesia Barat. Dalam pemanggilan itu, Cak Imin akan diperiksa sebagai saksi dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi. Kasus itu adalah soal dugaan korupsi sistem proteksi bagi tenaga kerja Indonesia TKI, di Kementerian Ketenaga Kerjaan, Kemenaker. Cak Imin diduga terlibat kasus dugaan korupsi karena saat itu dirinya menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode tahun 2009-2014. Dilansir dari Tribun News, seusai tiba, Cak Imin langsung menyapa awak media yang berada di lokasi. Alhamdulillah sehat, ucap Cak Imin sebelum memasuki kantor KPK. Bakal calon wakil Presiden, Bacawapres, Anies Baswedan itu memilih tak banyak komentar terkait pemeriksaannya hari ini. Cak Imin hanya tersenyum dan melambaikan tangan kepada awak media saat dihujani berbagai pertanyaan. Cak Imin memilih langsung memasuki gedung KPK untuk menjalani proses pemeriksaan.